Halo teman-teman, dengan aku Innova Melisa. Seneng banget paket pesanan aku udah dateng, yaitu setrika Miyako A1009M. Kayak apa sih setrika ini? Bagus nggak? Gelengket atau nggak? Yuk langsung aja kita buka dan kita coba. Oke, ini kemasannya ya teman-teman. Aku beli secara online lewat marketplace di Jakarta. Aku ada di Seliman, Yogyakarta. Mereka packing menggunakan bubble wrap gini jadi aman dari hentakan dan juga air selama perjalanan. Produk Miyako juga mudah didapatkan di toko-toko terdekat kok. Nah, ini setrika Miyako A1009M-nya ya teman-teman. Setrika ini memiliki banyak istimewaan. Yang pertama, alas setrikanya terbuat dari klamic coating, jadi lebih licin dan lebih tahan gores. Kemudian kabelnya ini diklaim tahan panas dan fleksibel. Bahannya terbuat dari double rubber compound. Yang ketiga, setrika ini bergaransi 5 tahun untuk kabel dan elemen pemanasnya. Yang keempat, setrika ini memiliki handle ergonomis yang nyaman dipakai. Setrika Miyako A1009M ini dayanya hanya 395 MW. Setrika ini sudah berstandar SNI, jadi tenang pakainya ya karena keamanan terjamin. Setrika ini buatan Indonesia asli, yuk sayangi produk dalam negeri. Oke, yuk langsung aja kita coba. Untuk mencobanya kita gak usah khawatir, karena dalam kemasannya sudah ada panduan cara penggunaan produk ini. Di sini dijelaskan dengan jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta hal-hal yang harus diperhatikan. Sebaiknya kita baca dulu ya sebelum kita menggunakan. Selain itu, produk ini juga bergaransi kan. Jadi di sini ada kartu garansinya, bisa diisi datanya. Kemudian cabang-cabang untuk klaim garansinya bisa dibaca di booklet ini juga ya teman-teman. Jangan sampai hilang, karena kita perlu booklet ini untuk klaim garansinya. Sebelum aku pakai, aku colok dulu ke listrik dan aku set suhunya ya teman-teman. Karena aku cuma mau gosok sifon, jadi aku set suhunya yang rendah aja. Tunggu sebentar sampai dia lampunya mati, tandanya suhunya sudah tercapai dan bisa digunakan. Bahan sifonnya aku rapiin dulu, saatnya aku coba. Wih, iya nih teman-teman, sekali jalan bahannya itu langsung licin ya. Sekarang aku mau coba di kerutan-kerutan ini. Wah, iya nih lancar, gak lengket ya. Tuh, hasilnya juga rapi banget. Dari video ini, teman-teman bisa lihat sendiri kalau kerjanya setrika minyaku ini mantul banget. Licin, gak lengket, sekali gosok langsung rapi. Setrika jadi mudah dan juga cepat. Sekarang aku coba di bahan katun ya teman-teman. Setrika ini memang nyaman digenggam nih. Terus kabelnya kan fleksibel, jadi arah kita gosok lebih luasak. Mau maju-mundur, kanan-kiri juga bisa. Sekali gosok, langsung licin. Jadi, nyetrika lebih mudah dan lebih cepat. Nah, sekarang aku mau setrika bahan jeans. Biasanya mesti berulang-ulang, gosoknya biar rapi. Tapi pakai setrika minyaku, sekali jalan, langsung rapi tuh. Bebas seret, anti lengket lagi. Mantap ya. Pakai setrika minyaku ini, setrika jadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih nyaman. Kenyamanan setrika minyaku ini gak bisa lepas dari kabelnya yang istimewa. Kabelnya beneran fleksibel. Jadi, mudah digulung, sehingga mudah disimpan, dan tetap awet kabelnya. Kabelnya ini juga tahan panas lho. Nih, bisa lihat di sini ya. Ini setrikanya posisi nyala. Dan aku tindi ke kabel kayak gini. Dan kabelnya gak melalah lho. Bener-bener tahan panas ya kabelnya. Selain kabelnya yang beneran fleksibel dan kokoh, ada garansi 5 tahun untuk kabel dan juga elemen pemanas setrika lho. Setrika miyaku E1009M ini pasti awet. Teman-teman, setelah aku coba sendiri, aku bisa bilang kalau setrika miyaku E1009M ini beneran bagus. Yang pertama, alasnya terbuat dari krami coating. Sehingga, anti lengket, lebih licin, dan lebih tahan gores. Yang kedua, kabelnya kuat dan fleksibel. Karena terbuat dari double rubber compound. Yang ketiga, setrika ini bergaransi selama 5 tahun untuk elemen pemanas dan juga kabelnya. Yang keempat, setrika ini harganya terjangkau. Jadi, setrika miyaku E1009M ini bener-bener memahami kebutuhan kita ya. Teman-teman, teman-teman bisa mendapatkan setrika miyaku E1009M ini di Marketplace kesayangan teman-teman semua. Di toko-toko terdekat juga ada ya. Teman-teman, yuk ikuti kompetisi masak miyaku 2 Februari sampai 2 April 2022 bareng salah satu kontestan MasterChef Indonesia. Dan, dapatkan anekah hadiah menarik untuk para pemenangnya. Info detailnya bisa cek di Instagram Miyaku Indonesia. Linknya ada di deskripsi video ini ya. Terima kasih sudah nonton videoku. Semoga bermanfaat.